Terima kasih Mendingan gue metong cepet, tapi cakep gitu loh Dih, kok ada sih orang kaya lu? Ya ada lah, by the way lu milih apa? Awas aja kalo pilihan lu lebih enak daripada gue ya Hei, gue pilih cepet kaya Oh, cepet kaya? Rumornya ya, orang yang pilih cepet kaya tuh pasti disuruh jadi simpanan kakek-kakek tua bangka bau tanah Hah? Si, simpanan kakek-kakek yang bener aja lu? Bener kok, lu liat aja nanti Udah ah, gue mau kelas dulu, bye-bye Duh, kalo mesti jadi simpanan kakek-kakek mah mendingan tadi gue pilih cepet metong, bukan cepet kaya Pian, bacot sendiri kamu di belakang ya Cepet jawab ibu Kenapa pocing di rumah ibu suka ngajakin ibu ngobrol? Oh, mungkin dia suka kali sama ibu, kan ibu cakep ya? Hei, gila kamu ya? Tuh pocing udah tua Iya kali ibu mau sama orang tua Kalo dia masih muda mah ibu mau Kayaknya gue mesti laporin butat ke rumah sakit jiwa deh Takutnya dia stres gitu loh kebanyakan ngajar Permisi, lu tau gak ya ruang guru dimana? Ah, itu dari sini lu lurus aja ke kanan Baiklah, terima kasih banyak ya Wah itu kiri Hane, lu kenapa kagak kasih tau gue sih kalo lu tuh buta arah? Maaf, tapi gue sendiri juga gak tau kalo gue buta arah Sumpah, ini cowok aneh banget sih, Yal Tapi kok gue kayak gak asing ya sama dia? Tuhan muda, maafkan kami Kami kira Tuhan muda masih di dalam toilet Dan anda, anda siapa? Hmm? Ah, saya hanya ngantarin dia ke ruang guru aja kok Kalo gitu saya pamit dulu ya Sabar, nama lu, nama lu siapa? Gue Pian, lu siapa? Gue Richard Eyan, lu tau gak sih? Ada anak orang kaya barusan pindah ke sekolah ini Ah, gue tau tuh Orang gue barusan ngobrol sama dia Halah, bacot amat lu Orang rumornya ada alergi cewek Gak mau deket-deket gitu sama cewek Ya kali ngobrol sama lu Oh, kalo gitu mungkin gue seorang Soalnya Richard baik banget sama gue Richard, kata lu Itu anak orka yang gue bilang sih, Yal Pian, ikut bapak ke kantor guru sekarang juga ya Yuk cepet Ah, baik pak Ada apa ya pak? Disini ada tuan muda Richard Dia pengen kamu jadi asisten dia di sekolah ini Gimana? Kamu pasti mau kan? Ah, asisten? Dan emangnya pembicaraan ini sepenting itukah pak? Sampai bapak yang harus menyampaikan ke saya Emangnya dia kagak punya mulut buat ngomong sendiri sama saya Pian, cepet minta maaf Kamu udah gak sopan sama tuan muda Richard Beliau ini cucu dari pemilik sekolah ini loh Saya gak merasa saya salah pak Kenapa saya harus minta maaf? Pian Cukup Saya ingin berbicara empat mata dengan Pian disini Jadi yang lain tolong keluar Ba, baik Ayo bapak ibu Kita keluar dari sini sekarang juga Dan Pian tolong sopan ya Baik pak Lu beneran gak inget sama gue Yan Anjir Ternyata bener Lu ini Richard Tetangga sialan gue dulu yang Jatuh ke God gara-gara buta arah itu Tapi kenapa lu Jadi kaya banget sekarang Bahkan sampe dipanggil tuan muda lagi Itu karena pas ortu gue metong Gue bikin perjanjian sama nenek lampir Supaya gue jadi anak dari orang terkaya di dunia Ah, aneh juga ya hidup lu Dan Yan, lu mau gak kerja sama gue Gue bayar 500 juta per hari Hmm, emang kerjaannya ngapain? Hmm, gampang Lu cuma perlu gue bayar 500 juta per hari Hmm, emang kerjaannya ngapain? Hmm, gampang Lu cuma perlu jadi pemandu arah gue di sekolah Dan cari cewek seusia lu yang jomblo Terus lu bawa ke rumah gue tiap malam sebelum jam 3 subuh Hmm, sebelum 3 subuh? Emangnya buat apa coy? Ada deh, tenang aja Lu lakuin kerjaan lu dan gue bakal bayar lu 500 juta Simple Oh, oke Tapi aneh banget Rumornya kan bilang dia alergi cewek Tapi kenapa dia minta gue cariin dia cewek? Oi Pian, kenalin gue sama si Richard dong Gue liat cuma lu tuh yang diajak ngobrol sama Richard Jangan pelit Masa sih? By the way, kalau lu mau dikenalin sama Richard Mau gak ikut gue ke rumahnya Richard malam ini? Tapi sebelum jam 3 subuh gitu loh, bisa gak lu? Ya pasti bisa lah, pake nanya lagi lu Richard tuh ya lagi jadi hot topic banget di sekolah ini Pasti besok nama gue bakal hits kalo pada tau gue main ke rumahnya Hmm, ternyata segampang ini kerjaan gue Hmm, 500 juta, I'm coming Chelsea, lu yang bener aja lu pake baju kayak gitu Kega takut masuk angin apa ya lu? Ya udah pasti masuk angin sih ini Tapi demi dapet perhatian dari si Richard Apapun bakal gue lakuin Oh, oke Tapi awas aja lu yang ngeluh nanti By the way, by the way Kita di rumah Richard mau ngapain sih yang subuh-subuh? Judy, pacaran atau minum alkohol? Kak, kayaknya gak bakal sampe seliar itu deh Masa sih? Terus ngapain anjir kita sebelum jam 3 subuh? Ya mana gue tau Duh yuk berangkat Daripada telat ntar gue diwomelin lagi sama Richard, ayo Maaf, hanya Nona Chelsea saja yang diperbolehkan masuk Untuk Nona Pian, silahkan anda pulang Yuk Nona Chelsea Loh, tapi Richard sendiri yang suruh saya bawa si Chelsea kesini Memang bener Tapi kerjaan anda selesai sampe disini saja Silahkan pulang Ayo Nona Chelsea kita masuk Hah? Bye-bye Pian Jangan iri ya sama gue Pagi Pian Bayaran lu udah gue transfer ke rekening ya Oh, oke Makasih By the way, lu semalam sama si Chelsea ngapain abis gue pulang? Soalnya gue gak bisa ngechat Chelsea coy abis itu Maksud gue dia gak bales sih Kenapa lu mau tau? Bukan urusan lu Lagian kan lu bisa nanya langsung sama Chelsea By the way yuk, arahin gue ke kelas Abis itu jangan lupa juga cariin cewek jomblo yang banyak bebannya buat nanti subuh Baik, kalo gitu yuk ke sebelah sini Lu pada denger gak sih kabarnya si Chelsea? Iya anjir gue denger Serem banget Katanya tubuhnya tuh bener-bener hancur dan gosong pas ditemukan Tapi untung sih nyawanya masih bisa diselamatkan Cuman ya pasti hancur banget sih fisiknya itu Oh iya lu tau gak sih? Rumornya tuh dia dibakar sama orang gila pas pulang dari rumah Richard Eh, beneran gak sih itu? Ih, iri banget gue dia bisa main ke rumahnya Richard Kan gue juga mau ya Gimana ya caranya? Weh Richard, si Chelsea Si Chelsea lu apain semalam? Hmm? Bukannya tadi udah gue bilang Tanya aja sendiri sama dia Lu kenapa masih nanya gue sih? Gue denger gosip dari anak-anak Katanya dia semalam ditangkap sama orang gila dan dibakar hidup-hidup Pas pulang dari rumah lu Oh? Oh? Itu doang respon lu Lu gak ngerasa bersalah apa gak nganterin dia sampai ke rumahnya Itu subuh loh Lu mending inget posisi lu Kalau lu mau banyak duit Kerjakan kerjaan lu dengan bener dan jangan kepo What? Pian, balik ke kelas kamu sendiri Gak denger apa itu udah dari tadi Baik, bu Lanjurit Arogan banget itu si Richard Mentang-mentang sekarang dia udah jadi anak orang kaya Buhan muda udah masuk ke kelas kan? Udah itu barusan Tapi udah lagi bad mood banget Karena kasusnya si Chelsea kesebar di sekolah pagi ini Hmm? Itu kan anak buahnya si Richard yang buta arah juga Lagi ngomongin apa mereka disana? Eh, tuh kan udah gue bilang apa? Harusnya Tuan Richard tuh jangan tumbalin temen sekolahnya buat ritual tadi subuh Jadi beratakan dengan sekarang Hah? Tuh Tumbal? Hah? Tuh Tumbal? Mereka ini ngomong apaan sih? Shhh Jangan gede-gede Nanti kedengaran orang lain bahaya loh Oh iya Maaf-maaf gue mas Anjir Jangan bilang Richard tumbalin si Chelsea lagi semalam Biar dia bisa kaya raya Gue inget tuh dia bilang dia bikin perjanjian sama nenek lampir Pas orang tuanya mending gue Gue harus cari Chelsea Weh, lu pada jenguk Chelsea gak? Katanya dia dirawat di rumah sakit mutiara Gue kagak ah Takut mimpi buruk anjir liat dia Mana dia udah sadar lagi Kalo gitu gue juga deh Lagian gue gak deket-deket amat sama dia Gak tau mau ngobrol apa nanti Lagian aslinya kan dia sombong banget Oke kalo gitu gue harus ke rumah sakit sekarang juga dan tanya Chelsea Langsung kronologisnya Permisi Sus, apakah bener di rumah sakit ini ada pasien yang namanya Chelsea? Mohon maaf sebelumnya Ada ini siapa ya? Ah, saya Saya ini temen dia Oh maaf Tapi untuk sekarang hanya keluarga saja yang diizinkan untuk menjenguk Ini permintaan langsung dari keluarga Pian? Gak apa-apa Sus, kalo si Pian mah Dia udah kayak anak kandung saya sendiri Ayo Pian kita liat Chelsea Astaga Chelsea Chelsea lu kenapa bisa sampe kayak gini sih? Gue Gue gak apa-apa kok Yan Makasih ya lu udah kenalin gue sama Richard kemarin malam Hah? Jadi kamu yang bawa si Chelsea ketemu cowok gila itu Yan Jam 3 subuh kemarin Eh, aneh tante Kayaknya tante salah orang deh Salah orang apanya? Tante kecewa ya sama kamu Pian Gara-gara kamu Liat nih si Chelsea jadi jelek Mah Tunggu dulu Cowok yang bakar Chelsea sama yang Chelsea suka beda Mama gak peduli intinya kamu gak boleh temenan sama Pian lagi Hah? Luruh semua ini gara-gara cowok kaya Sialan itu Semenjak gue kenalin dia ke Chelsea Chelsea jadi babak belur Plus mbaknya jadi ngebenci gue coy sekarang Tapi kan lo dapet duit 500 juta dari Richard Maksud lo apa? Pian, Pian Jangan pikir kami gak tau Lo dibayar Richard 500 juta per hari buat jadi mucikari kan Mucikari? Haa Orang yang suka jualin cewek-cewek ke para cowok gitu Ngaku aja lu Mau bohong juga udah ketahuan kok Gak Gak kayak gitu anjir Hoaks dari mana itu? Jangan percaya Gue kerja sama si Richard sebagai petunjuk arah Karena dia buta arah Beserta pengawal-pengawal dia juga Buta arah semua Salah Gak usah bohong Kami diceritain sama guru-guru di sekolah ini Dan lo tau kan Guru Tsu suka gosip Tapi gosipnya fakta semua Richard Kemana itu si Richard? Gawat Nona Pian Tuan muda Richard hilang Gara-gara dia mau nyari Nona Nyariin gue? Ngapain coba dia nyariin gue? Dia takut Nona kenapa-napa Gara-gara gosip yang kesebar Soal Nona Pian jadi penjual cewek buat dia Biar apa sih itu cowok gak jelas Nyariin gue Peduliin gue gitu loh Sedangkan dia sendirinya gak jelas Tumbalin temen gue Buat ritual dia Tapi Nona Nona harus tau Ritualnya Tuan Richard tuh ngorbanin dirinya sendiri Demi cewek lain Bukan buat dia Gak maksud lo? Iya cewek manapun pasti punya beban kan Dan dia ambil semua beban cewek itu lewat ritual Terus kalo Nona penasaran kenapa harus cewek single Itu karena cewek single bebannya lebih berat Tapi Tapi biar apa deh kayak gitu? Iya terpaksa Karena ini perjanjian yang dibikin dia sama nenek lampir Dia harus bisa bahagiain satu cewek setiap hari Agar dia bisa tetap kaya raya Seperti sekarangnya Kayak itu bayarannya Oke let's say semua yang lo omongin tuh bener Tapi kenapa si Chelsea bisa sampe kena bakar orang gila gitu loh Nah kalo itu karena nyonya Chelsea sendiri yang ngotot Kagak mau dianterin pulang sama kita Gara-gara takut ketahuan mamanya dia main ke rumah cowok Anjir loh si Chelsea Ih itu dia Tuan Richard Ya ampun badannya luka-luka semua tolongin dong Wih lu kenapa anjir sampe berdarah-darah gini? Gue masuk ke sumur sekolah ini Gue kira lu bakal sembunyi disitu Kayak dulu pas kecil lu sembunyi di got pas ada yang ngejekin lu Hah? Lu inget kejadian gak penting itu? Well gue gak bakal lupain kejadian apapun yang menyangkut lu Ya Maaf Nona Tuan Richard udah Enggak-enggak Dia gak boleh metong Gue belum minta maaf coy Dia gak metong Nona Dia hanya tertidur Karena ini udah jam tidur siang dia Hah? Jalan dia Hari ini aku ke Hiroshima dan main ke tempat jatuhnya bom atom Seperti biasa aku sarapan puding kesukaan aku dari 7-Eleven Abis itu langsung aja kita naik besini buat pergi liat peninggalan sejarahnya Sudah sampe ini langirnya cerah banget tapi aslinya panasnya minta ampun guys Nah katanya ini tuh satu-satunya bangunan yang masih tersisa setelah bom atom di Hiroshima pada tahun 1945 Yuk yang belajar sejarah kira-kira siapa yang jatuhin bom atom di Hiroshima Dan bagian mana Jepang lainnya yang juga dijatuhin bom atom Yang bisa jawab fix sejarahnya pasti 100 Nah kalau ini tuh Children Peace Monument Yang dibangun untuk mengenang anak-anak yang jadi korban pengeboman waktu itu Terus aku capek guys jadi istirahat bentar ya kita Panas banget Dan disini juga ada bel perdamaian Kalian juga bisa bunyiin belnya lah kalau kalian mau Nah pas itu selesai aku langsung naik Shinkansen buat ke Kyoto Tapi di Shinkansen aku makan puding kesukaanku lagi Kayak enak banget woy Terus aku juga nyemilin kentang goreng atau jagabi Oh iya satu hal yang paling aku suka dari Jepang itu dia punya vending machine Jadi kayak walaupun aku gak butuh nih ya beli air Tapi ya iseng aja gitu loh mainin vending machinenya Dan vending machine sebenernya lebih mahal sih daripada 7-11 Cuman ya gimana ya enak gitu loh pencet-pencet Nah ini aku beli orange juice gitu ya rasanya sirup sih Tapi yaudahlah seger Bye bye Hiroshima Oh iya guys karena aku lapar aku terpaksa makan kue peach ini Jujur aku beli ini karena iseng aja ada kue rasa peach gitu kan Dan karena gak ada makanan akhirnya aku makan setelah dia berdiam di tasku selama beberapa hari Tapi ya mayan buat ganjal perut terus bau peachnya juga lumayan enak Oh iya pas awal gigit emang gak ada rasa dan ternyata di bawah-bawahnya gitu loh dia baru ada rasa peachnya Ya boleh lah guys kalian mau cobain Kok akhirnya aku jadi suka sama kue ini Karena panas kita touch up sunscreen dulu ya Dan pas sampe Kyoto aku kaget guys rame banget ya Terus ini aku abis naik bus mau jalan ke hotel aku Sebenernya tadi aku udah naik bus tapi rame nya minta ampun jadi aku gak bisa record Terus aku bertemu dengan musuh terbesarku di Jepang ya itu tangga Karena aku harus angkat koperku cuy Oh iya dan aku baru tau walaupun kalian udah bayar hotel di Kyoto Kalian tetep harus bayar biaya tambahan kayak pajak gitu katanya Karena katanya wajib jadi yaudah kita bayar aja Ini kamar aku malam ini aku dapet rate sekitar kayak 800 sampe 900 ribu Tapi aku ngerasa kamar ini biasa aja Mungkin karena di tourist spot kali ya ini deket banget sama Kiyomizu daerah temple Dan sejujurnya aku di Kyoto cuma transit doang sih karena besok aku mau ke Takayama Jadi ya aku gak ngapa-ngapain di Kyoto selain makan gyukatsu guys Dulu aku udah pernah kesini sama Cici Korea Dan karena enak jadi aku balik lagi deh buat makan disini Tapi ramenya minta ampun guys Ya mungkin karena jam makan malam plus orang tau ini enak sih Terus pas kalian masuk kalian bakal dikasih oca By the way ini menu yang aku pesen Dulu aku juga pesen ini dan sekarang aku pesen ini juga Cara makannya juga masih sama Kalian harus grill dagingnya kayak gini Dan rasanya masih sama guys Kayak dulu enak banget Cuman ini agak kepanasan ya Nasinya pulen kolnya juga gak pelit Aduh enak banget Uh wasabinya harus banyak sih baru enak Oh iya ini aku udah kelar makan Kalau kalian bingung juga ada tutorial masaknya sih disitu Habis itu malamnya aku jalan-jalan di sekitar Kyoto Dan liat tempel-tempelnya Walaupun udah gelap ya Tapi rame tau guys disini Dan aku ketemu patung-patung kayak gini Kaget banget gak sih Malam-malam lagi jalan sendirian Tiba-tiba liat patung kayak gini Dan kalau kalian mau rekam Ini patung-patungnya Kalian harus bayar ya guys 100 yen Ke dalam kodok ini Aku udah bayar Dulu aku sama Cici Korea udah pernah datang kesini Pas siang hari Dan menurutku masih lebih cakepan siang atau pagi sih Daripada malam Karena malam itu gelap banget guys Habis itu aku langsung ke store favorit aku di Jepang Yaitu Daiso Karena disini semua barangnya serba 100 yen Banyak barang anime Juga banyak barang-barang random lainnya Yang murce-murce Terus aku juga beli lip gloss Beli shower puff Terus juga barang-barang kentang Semuanya serba 10 ribuan aja Murah banget Oh iya karena kemarin kalungnya kentang udah kekecilan Aku mau beliin kalung dia yang baru Warna merah aja deh Kan imlek sudah deket ya Nah di Daiso ini juga kalian bakal jadi kasir sendiri Jadi kayak seru aja gitu gak sih Oh iya sebelum pulang aku juga ketemu vending machine lagi Dan karena aku suka Jadi ya aku beli aja walaupun gak butuh Anyway itu dulu untuk hari ini See you in the next video guys Bye bye Nyapain kuih hijau yang ada di Jepang Maaf banget aku gak tau ini namanya apa Tapi isinya tuh melon Dan wangi banget begitu kalian buka Sejujurnya aku beli ini tuh karena random Gak tau mau sarapan apa Jadi ya coba aja beli ini Dan ternyata rasanya unik ya Dia makin ke bawah Melonnya tuh makin berasa gitu loh manis Harganya 200 yen atau sekitar 21 ribu Dia tuh mirip melon pen ya Melon pen Cuman yang ini lebih soft Gimana guys? Kira-kira kalian mau nyobain juga gak? Kemarin pas di Jepang aku juga nyobain roti peach kayak gini Tapi aku baru makan setelah 3 hari dia di dalam tasku Ini lebih ke emergency food sih Tapi baunya enak loh Bau peach gitu Dan pas pertama kali gigit Aku tuh kayak Eh kok rasanya hambar banget gitu Dan digigitan kedua Baru ada rasa manis-manisnya gitu Dan ada rasa peachnya Karena ternyata ada isinya Tadinya udah mau aku review gak enak Karena gak ada rasa Tapi setelah kena krimnya aku jadi suka sih Gimana guys? Kira-kira kalian mau nyobain juga gak? Kemarin pas di Desa Ghibli aku juga nyobain croquet ini Nah karena banyak banget pilihannya Aku pilih yang ada tulisan gold medal award Satu biji begini harganya 200 yen atau 20 ribuan Dan isinya tuh ada beef kentang sama bombay kayaknya Dan ini emang enak banget sih Garingnya minta ampun plus masih panas Dan dimakan pas cuaca panas juga tetep enak Gimana guys? Kira-kira kalian mau nyobain gak? Jangan lurum aku Sampai jumpa